Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono meminta pemilihan dan penetapan Ketua DPR RI ditunda. Pasalnya hingga kini tidak ada kepengurusan Golkar yang sah setelah Kemenkum HAM mencabut SK penetapan pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Menurut Agung Laksono, pengurus Golkar Munas Riau juga telah berakhir masa tugasnya, sehingga Abu Rizal Bakri dan pengurusnya tidak berhak mengajukan calon Ketua DPR menggantikan Setia Novanto yang mengundurkan diri karena tersandung kasus Papa minta saham. Agung menegaskan, jika kubu Golkar versi Munas Bali tetap ingin mencalonkan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI, hal itu adalah perbuatan melanggar hukum karena Golkar versi Munas Bali juga bukan pengurus yang sah. Untuk menjaga eksistensi Partai Golkar, dia meminta Mahkamah Partai untuk segera melaksanakan Munas paling lambat akhir Januari 2016. Ya saya kira itu sebuah posisi yang cacat hukumnya karena keluar dari sebuah organisasi yang legal standingnya tidak ada. Ya silahkanlah kita coba kasih tidak oleh pembinaan DPR yang terhormat.